Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 Junit Bogor jadi kami sekarang namanya BPK Junit Bogor berlokasi untuk jaringan kapal ini kita di Ciumas di Jalan Jabaru 2 nomor 21 Pasir Guda Bogor-Bogor Barat itu lokasi lab kami kemudian di lab kami ini itu gedung lab kan luasnya sekitar 1000 di bahagiannya 1000 meter persegi luas gedung kemudian ada luas nesere atau bebitan kita itu kurang lebih sekitar ya hampir sekitar 1000 meter persegi neserenya kurang lebih kemudian kita ada kebun percobaan di Ciumas dan di Cibodas di Ciumas ini kebun percobaan total ini kita ada 24,6 hektare selanjutnya di Cibodas Ciampeak ya ke arah Deramaga ke sana Ciampeak Deramaga masih terus itu sekitar 30 hektare itulah dua kebun ini yang untuk percobaan hasil riset-riset pengaman kuljaringan kami termasuk kelapa kopior untuk jenis ya jenis atau dulu tipe ya atau atau varitas kita ada varitas dalam ya dalam kemudian ada genjah kemudian masing-masing tersebut ada beberapa warna atau ekotipe yang warna ya warna itu ada yang warna coklat ada yang nyebut merah jingga dan coklat kemudian warna hijau untuk genjah kita ada tiga warna kemudian ada warna hijau seperti ini contohnya seperti hijau ada warnanya coklat atau merah jingga satu lagi kuning kuning gading atau Malaysian yellow ya itu ada beberapa di teman-teman itu enggak banyak cuman populasi yang banyak adalah warna hijau dan warna coklat sebenarnya kalau kita grid lagi kita sekolah lebih persempit kita ada empat warna hijau ini ada dua jadi hijau seperti ini hijau gelap ada hijau yang semburet kekuningan atau kecoklatan itu kalau dipilih lagi seperti itu jadi ada empat warna untuk kapasitas di lab kami di biaksel ya DJ emas ini potensi produksi bibit kelapa kopior itu untuk setahun kita sekitar bisa kalau kita maksimalkan yaitu bisa 30.000 bibit per tahun karena kita lab kami tidak semuanya untuk kopior kita ada ada kelapa sawit ada riset ya ada riset yang tanaman lain ya ada kalau ada kurma dan sawit ada stevia dan sebagainya namun kalau semuanya itu di fullkan untuk kelapa kopior dengan kapasitas lebih maksimalkan itu setahun kita bisa sekitar 100.000 bibit kelapa kotor per tahun kalau semuanya untuk kelapa kopior ya jadi seperti menjadi lab produksi gitu ya jadi untuk peluang bisnis dari kopior ya atau dari berbasis kopior itu termasuk peluang bisnis baru namun ini juga cukup besar yang sekarang berkembang kopior ini kan masih banyak digunakan untuk beverage atau minuman ya baik minuman segar campur es atau minuman hangat ya seperti sekoteng itu jadi sebagian besar sebagian besar seperti itu namun untuk pengembangan bisnis masih banyak sekali karena kopior ini bisa masuk agroindustri seperti untuk bahan es krim smoothies itu untuk berbasis kopior kemudian bisa juga masuk industri makanan seperti untuk bahan-bahan seperti kue atau roti dan itu juga udah ada namun memang masih beberapa hanya beberapa orang atau semacam chef yang menggunakan namun kalau untuk industri belum tapi ini masih bisa dikembangkan atau berpotensi untuk kembangan agroindustri untuk bisnis di makanan baik roti atau kue atau makanan apapun kalau kita mau menciptakan tanaman sesuatu tanaman yang unggul atau unik itu kan kita nih lihat dari zuniknya zunik itu dari kelangkaannya kemanfaatnya juga prospek bisnis seperti kelapa kopior kalau ini kan hasilnya kan sebelum jaringan itu kan zuniknya itu adalah buahnya rasanya khas manis gurih dan teksnya lepas dan itu sangat sangat langka sehingga untuk kebutuhan masalah itu susah di dicapai karena emang sangat langka baru bisa dapat hanya terus ikut dominan itu pun hanya sekitar 20% kebetulan persen buahnya sehingga sangat langka dengan potensi seperti ini atau tantangan seperti ini kemudianlah kita lakukan riset bagaimana kita bisa mendapatkan tanaman kelapa kopior yang turutu type atau murni atau satu kita bisa membawa kopior nah itulah kami dari tim lab yaksel kita ada ide dengan bagaimana ilmu biotek bagaimana kita itu bisa meramu ilmu bisa meramu merancang media yang cocok itu itu salah satu background kami mengembangkan kuljaringan dalamlah dengan ketemu media kuljaringannya fisiologisnya aklimnya jika terciptalah terbentuklah bibit kelapa kuljaringan tentunya ini juga bisa apa ya yang memaju untuk id-idik yang lain prinsipnya suatu saat sesuatu produk tersebut itu mempunyai eksotik mempunyai zunik dan potensi bisnis kedepan itu besar sehingga bisa dicertakan untuk produksi terima kasih